Kembali lagi pada seri Psikologi dan Kesehatan Kali ini Asal Jeplak akan membahas mengenai definisi, gejala, penyebab, serta alternatif terapi dan pengobatan bagi mereka yang tergolong sebagai seorang pembohong patologis Apa itu pembohong patologis? Pembohong patologis atau Pathological Liar dan istilah kerennya adalah Mitomania atau Pseudologia Fantastica merupakan penyimpangan perilaku kronis yang dicirikan oleh kebiasaan seseorang untuk berbohong Rata-rata orang akan berbohong sesekali untuk menghindari masalah atau menghindari menyakiti perasaan orang lain Tetapi, seorang pembohong patologis akan berbohong tanpa alasan yang jelas atau keuntungan pribadi Bahkan, kebohongan yang sudah kronis tersebut tampaknya menjadi kebiasaan yang tidak berguna dan sangat membuat frustasi keluarga, teman, dan rekan kerja Meskipun beberapa kebohongan yang mereka ucapkan terkadang biasa saja seperti berbohong telah membayar tagian listrik atau kartu kredit Kebohongan lainnya yang mereka ucapkan bisa sangat kompleks dengan alur cerita yang berkesinambungan Sebagai contoh, seorang pembohong patologis akan sangat mungkin membuat riwayat hidup palsu tentang diri mereka sendiri atau bahkan mengklaim mereka memiliki penyakit yang mengancam nyawa Kadang-kadang, pembohong patologis juga mengaburkan batas antara fakta dan fiksi membuat seakan-akan kebohongan tersebut adalah kisah nyata Untuk tingkat yang lebih akut, bahkan si pembohong patologis tidak akan merasa bahwa yang dia ucapkan adalah suatu kebohongan dan menganggap bahwa kebohongan tersebut sebagai suatu kebenaran atau kenyataan Gejala-gejala apa saja yang menunjukkan seseorang itu merupakan pembohong patologis? Pembohong patologis tidak semuanya bisa melakukan kebohongan tanpa terdeteksi Meskipun, untuk mendeteksi kebohongan mereka tidak bisa dibilang mudah Pembohong patologis yang sudah ekstrim akan dapat menyilipkan logika di antara kebohongan mereka yang mengakibatkan kebohongan tersebut akan mudah dipercaya oleh orang-orang yang mendengarnya Para pakar tidak mengklasifikasikan pembohong patologis ke dalam suatu jenis penyimpangan Melainkan, mereka memasukkan pembohong patologis ke dalam klasifikasi penyimpangan kompulsif dan juga merupakan salah satu penanda dari penyimpangan perilaku yang lebih besar seperti sosiopati, psikopati, bipolar, BPD, ADHD, dan narsisistik Berikut ini adalah ciri-ciri yang umum dimiliki oleh seorang pembohong patologis Yang pertama, terlalu sering berbohong Yang apabila orang-orang di sekitarnya rajin mengamati maka akan semakin mudah mendeteksi kebohongan tersebut Yang kedua, senang membuat zona nyaman untuk diri sendiri dan guna menempatkan diri mereka ke dalam zona nyaman tersebut mereka tidak segan berbohong, mengarang cerita, dan bahkan menuduh orang lain yang tidak mereka sukai dengan kebohongan Yang ketiga, menyukai perhatian yang diberikan oleh orang lain dan tidak segan berbohong untuk mendapatkan perhatian tersebut Yang keempat, memiliki kepercayaan diri yang rendah sehingga mereka berbohong untuk menyenangkan diri sendiri Yang kelima, kepuasan atas keberhasilan kebohongan yang mereka ucapkan melebihi ketakutan akan ketahuan atau diungkap kebohongannya oleh orang lain Yang keenam, tinggal di dalam dunia fantasi mereka sendiri yang mereka bangun dari kebohongan terucapkan Yang ketujuh, ketagihan untuk berbohong Terutama apabila mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan berbohong Layaknya ketagihan judi, narkoba, atau alkohol Yang kedelapan, kepribadian mereka berubah-ubah tergantung dari siapa yang sedang mereka hadapi Yang kesembilan, mereka akan menjadi terlalu defensif apabila ditanyakan mengenai sesuatu yang bisa menyerang zona nyaman mereka Yang kesepuluh, mereka juga senang menjadi yang memberi kesimpulan di dalam suatu percakapan atau dialog di mana mereka tetap ingin menjadi yang paling benar di akhir diskusi segimanapun mereka tahu mereka salah Kenapa seseorang bisa menjadi pembohong patologis? Berbohong merupakan suatu hal yang lumrah dilakukan oleh manusia Yang bisa dipicu oleh rasa malu, rasa bersalah, atau untuk menghindari suatu konflik Pembohong patologis merupakan seseorang yang berada di dalam suatu keadaan konstan di mana mereka perlu untuk terus berbohong dan lama-kelamaan menjadi kebiasaan hingga akhirnya dilakukan tanpa ada tujuan yang jelas Berbeda dengan yang disebut pembohong kompulsif yang juga memiliki gejala serupa di mana mereka berbohong karena kebiasaan Yang membedakan pembohong kompulsif dengan pembohong patologis adalah pada kasus pembohong patologis kebohongan yang mereka percaya itu sudah dianggap sebagai kenyataan dan umumnya ada tujuan yang lebih jelas yaitu untuk memanipulasi orang lain untuk mendapatkan yang mereka inginkan Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pembohong patologis antara lain adalah Yang pertama dimulai pada saat remaja di mana seorang anak remaja akan mulai berbohong mengguna mendapatkan apa yang mereka inginkan atau menghindari tanggung jawab dari orang tua mereka Orang tua yang mudah percaya atau mudah dibohongi akan menanamkan ke dalam kepala si anak bahwa mereka bisa berbohong untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan tersebut Yang kedua lingkungan keluarga dan sosial memiliki peranan penting dalam menyebabkan seorang anak tumbuh menjadi pembohong patologis Selain orang tua yang mudah percaya, hal lain seperti orang tua yang suka memberikan janji yang tidak pernah ditepati sering berbohong kepada si anak dan ketahuan atau teman-teman yang hipokrit akan dapat menyebabkan kompulsi untuk berbohong semakin besar Yang ketiga Kejadian traumatis yang akan membuat seseorang menciptakan kebohongan Guna menghindari munculnya kembali memori akan trauma menyakitkan tersebut dan lama kelamaan kebohongan yang mereka ciptakan akan dianggap sebagai kenyataan Yang keempat Peluang untuk menjaga atau mendapatkan kekuasaan yang dimiliki atas orang lain juga dapat menyebabkan seseorang untuk terus berbohong untuk tetap memegang atau mendapatkan kekuasaan tersebut Yang kelima Penyimpangan perilaku di mana seseorang sering menyalahkan orang lain apabila terjadi suatu konflik atau masalah tanpa pernah berkaca kepada diri mereka sendiri Ini terutama pada mereka yang juga menyerita penyimpangan jenis anti-social personality disorder di mana penyeritanya tidak akan peduli apabila menyakiti orang lain Bagaimana cara mengobati seorang pembohong patologis? Mengobati atau menyembuhkan seorang pembohong patologis bukanlah perkara yang mudah Hal pertama yang harus terjadi adalah si penderita wajib menyadari dan menerima fakta bahwa mereka memang seorang pembohong patologis dan ini sangatlah sulit Cara membuat mereka sadar juga tidak bisa dengan main tuduh atau main tunjuk karena sifat mereka yang akan sangat defensif dan malah akan dapat menghancurkan kepercayaan diri serta pandangan mereka terhadap dunia Pendekatan yang bisa dilakukan adalah dengan tidak menghiraukan kebohongan mereka atau diam dan mengamati dari jauh hingga saat kebohongan yang mereka lakukan menghancurkan diri mereka sendiri baru kemudian datang dan hampiri mereka untuk menjelaskan dan mengingatkan bahwa mereka itu adalah seorang pembohong patologis dan membawa mereka ke psikiater Cara demikian pun juga tidak mudah dilakukan terutama bagi keluarga, teman, ataupun pasangan dekat si penderita dan cara itu juga hanya berhasil apabila si penderita pun akhirnya ingin hidupnya berubah Intinya, pembohong patologis harus benar-benar ingin disembuhkan dan menghindari untuk mengucapkan kebohongan lagi ini terutama saat berkonsultasi dengan terapis atau psikiater Nah, demikianlah tanda-tanda bahwa seseorang adalah pembohong patologis penyebabnya serta cara mengobatinya untuk kamu ketahui Semoga informasi yang ada di dalam video ini bermanfaat dan apabila ada yang ingin kamu koreksi atau tambahkan silahkan sampaikan di kolom komentar Apabila kamu menyukai video-video yang ada di channel Asal Jeplak jangan lupa like, share, subscribe, dan klik pada bell notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan apabila ada video-video baru di channel Asal Jeplak Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax